Baik, Pak Woharul, terima kasih rekan-rekan KPURI, para narasumber yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, awas, wasdiastu, namo budaya. Terima kasih kami dari Facebook Indonesia kembali diundang oleh rekan-rekan KPURI untuk berbagi sosialisasi hari ini tentang khususnya persiapan sosialisasi nanti tahapan debat kampanye ataupun penggunaan iklan kampanye dan bagaimana transparansinya di platform kami yang merepresentasikan platform media sosial. Ini mungkin, oh mungkin saya share screen dari tempat saya saja supaya tidak bingung ngekliknya, kalau boleh ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat layar presentasi yang saya bagikan. Pertama-tama bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bertemu secara virtual, nama saya Noldi Valdrino, biasa dipanggil Rino. Saat ini saya manajer hubungan pemerintah untuk Facebook Company di Indonesia dan Asia Pasifik. Jadi memang tugas saya yang utama adalah menjaga kolaborasi Facebook dengan rekan-rekan di pemerintahan dan juga memastikan rekan-rekan dapat menggunakan platform kami secara efektif. Sebelum saya masuk ke intis hari daripada topik yang diminta untuk dibawakan hari ini, saya mohon izin memberi penyegaran di mana saat ini Facebook berada. Nah, saat ini keluarga besar aplikasi Facebook terdiri dari 4 aplikasi, rekan-rekan semua. Ini mungkin aplikasi yang paling sering kita gunakan, yaitu Facebook, WhatsApp, Messenger, dan Instagram. Nah, ini kalau digabungkan saat ini memiliki 3,1 miliar pengguna di seluruh dunia dan 2,4 miliar pengguna per harinya. Jadi, ini angka yang sangat signifikan, sangat besar. Dan tren penggunaan di Indonesia juga terus meningkat secara positif. Nah, banyak pertanyaan yang datang kepada saya. Kalau di masa pandemi COVID-19 bagaimana? Ini kaitannya juga dengan Belkade 2020 yang oleh rekan-rekan di KPU RI, paslon dan kandidat disarankan untuk menggunakan media daring maupun media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ternyata dari survei yang dilakukan oleh Facebook secara singkat, ini bukan survei yang mendalam, tapi studi secara singkat pada bulan Maret lalu, the desire to stay connected, jadi keinginan masyarakat untuk tetap terkoneksi, itu merubah perilaku masyarakat di ranah online. Jadi, dari 70% yang disurvei, mereka bilang mereka mengalokasikan waktu lebih lagi di smartphone mereka semasa pandemi COVID-19. 45% bilang mereka mengalokasikan waktu lebih banyak lagi di platform messaging atau balas pesan seperti WhatsApp. 45% di platform social media seperti Facebook dan Instagram. Ini mungkin kita bisa merefleksikan diri ke kita masing-masing, benar atau tidak data ini di kehidupan kita. Nah, salah satu trend yang paling mencuat di masa-masa pandemi ini adalah Facebook Live dan Instagram Live, jadi siaran langsung. Nah, ini sebagai informasi kepada baik rekan-rekan penyelenggara maupun rekan-rekan paslon dan kandidat. Jika rekan-rekan memiliki acara yang harus dirubah menjadi acara virtual, itu menggunakan platform seperti Facebook Live dan Instagram Live, itu peminatnya juga cukup banyak. Jadi, kalau dari studi ini, 3 dari 4 itu justru tertarik terhadap acara dari kegiatan-kegiatan yang di-cancel atau di-tunda. Jadi, kalau ada kegiatan yang seperti itu bisa dikonsiderasikan untuk dirubah ke acara virtual. Nah, di Facebook sendiri, tentunya pada Pilkada 2020 ini, ini Pilkada yang sangat-sangat penting bagi kami. Sangat-sangat penting, saya lagi, karena pertama jumlah pengguna Facebook di Indonesia itu sangat besar. Dan DPT dari Pilkada 2020 yang akan berlangsung ini diperkirakan lebih dari 100 juta. Jadi, Pilkada kita ini, Pilkada di Indonesia, bisa 4-5 kali lebih besar mungkin ya daripada Pilpres dan pemilihan nasional di negara lain. Nah, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Facebook sudah menyiapkan berbagai inisiatif. Nah, khususnya dalam hal iklan kampanye yang nanti diperbolehkan, kalau tidak salah tanggal 22 November, 14 hari sebelum masa tenang. Nah, pada pemilu dan Pilkada di dunia, ini kebetulan pemilu Amerika Serikat baru saja berlangsung, dan kami masih terus memonitor, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Misi Facebook pada pemilu dan Pilkada di dunia, dan ini adalah misi besarnya. Yang pertama adalah bagaimana kita mempersulit pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk intervensi terhadap pemilu dan pilkada yang berlaku di negara tersebut, khususnya bagi kita di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana kita mempermudah agar masyarakat dan pengguna platform Facebook bisa menyuarakan ekspresi dan opini mereka di dalam proses politik. Ini adalah misi besar election integrity effort Facebook, inisiatif integritas pemilu Facebook di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan ini yang kita bawa juga pada pemilu Pilkada di 2019 tahun lalu. Untuk mencapai misi ini tentunya dibutuhkan strategi. Strategi yang pertama, kami terus mensosialisasikan standar komunitas yang ada di Facebook. Jadi seluruh konten, dan itu ada sekitar 1 miliar konten yang beredar di Facebook dan Instagram setiap harinya, lagi 1 miliar konten setiap harinya, itu harus ada sebuah standar yang bisa memastikan platform kami tetap aman. Untuk itu, ini adalah 5 prinsip dari standar komunitas Facebook. Standar komunitas Facebook ini dapat dibaca di mana? Tentunya dapat dibaca secara publik di website-nya Facebook. Rekan-rekan tinggal internet search saja standar komunitas Facebook, nanti langsung akan terbuka dokumen. Standar komunitas Facebook memoderasi atau mensupervisi seluruh konten yang beredar di Facebook. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama, voice. Jadi standar komunitas itu menjaga agar seluruh pengguna tetap dapat menyuarakan ekspresinya. Freedom of expression. Yang kedua, authenticity. Keaslian. Kita terus menghapus akun-akun palsu yang beredar di Facebook, dan ingin memastikan bahwa interaksi yang kita alami di Facebook itu, dan juga Instagram adalah interaksi yang asli. Yang ketiga, safety. Bagaimana kita menjaga komitmen untuk menjaga platform kami tetap aman. Dari intimidasi, dari bullying, perundukan, dan lain-lain. Privacy, tentunya melindungi privasi pengguna, namanya adalah privacy by design. Jadi setiap produk yang dikeluarkan oleh Facebook sudah dikonsiderasi aspek privasinya. Dan yang prinsip kelima, dan ini mungkin kalau dari rekan-rekan paslon, ini yang saya terus suarakan dari sekitar 6-7 bulan yang lalu, adalah dignity. Bagaimana kita menggunakan platform sosial media itu dengan cara saling menghormati. Dimengerti sekali, dalam pemilu dan keada, pasti akan ada tensi yang berlangsung, khususnya antara tim paslon dan tim kandidat, tapi mohon di seluruh platform, saya rasa bukan di media sosial saja, tetap menjaga dignity dan respect terhadap satu sama lain, yang saling menghormati. Nah, ini adalah 5 prinsip standar komunitas Facebook yang rekan-rekan bisa baca di dokumen lengkapnya. Nah, strategi lain yang kita sudah siapkan, khususnya untuk PLKD 2020 ini, adalah 5 pilar election integrity efforts Facebook. Yang pertama, terus melakukan screening terhadap akun-akun palsu, breaking down on fake accounts. Yang kedua, reducing the distribution of false news, mereduksi distribusi dari berita palsu. Yang ketiga, bagaimana kita membuat political ads, atau iklan politik lebih transparan. Yang keempat, mendeteksi potensi perilaku palsu yang terkoordinasi. Dan lima, mendukung pemilih yang terinformasi. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu pada hari ini, saya mau fokus terhadap dua pilar. Yaitu yang pertama, reducing the distribution of false news. Dan yang ketiga, making advertising more transparent. Jadi, bagaimana nanti rekan-rekan yang menggunakan iklan politik di platform Facebook, itu tahu transparansinya seperti apa. Yang pertama, misinformasi. Mengenai misinformasi, tantangannya adalah perbedaan persepsi yang terus terjadi antara setiap individu tentang misinformasi. Jadi, definisi misinformasi bagi saya belum tentu sama bagi rekan-rekan semua. Terutama di dalam periode seperti ini, periode kampanye, banyak sekali misalnya satir-satir politik, komedi-komedi politik yang bertebaran di platform kami. Nah, ini bagi sebagian orang, mungkin ini adalah misinformasi. Bagi sebagian orang, mungkin itu adalah komedi. Jadi, di situ perbedaan persepsi yang sangat signifikan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami punya tiga pilar untuk melawan misinformasi. Yang pertama adalah remove. Tentunya kalau melanggar standar komunitas, kita take down, kita hapus akunnya. Yang kedua adalah reduce. Kita reduksi, distribusi penyebaran konten-konten yang bersifat misinformasi. Dengan bekerja sama, dengan yang namanya pemeriksa fakta pihak ketiga. Jadi, ada pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook yang akan memverifikasi sebuah berita ini misinformasi atau bukan. Jadi, bukan Facebook itu perannya. Nah, di Indonesia kita punya enam pemeriksa fakta pihak ketiga. Ada teman-teman Kompas, Tempo, Tirto, Liputan 6, Mafindo, dan AFP. Jadi, ada enam yang sangat-sangat kredibel. Dan yang pilar ketiga adalah, kalau ada misinformasi, kita berikan informasi yang akuratnya. Nah, bentuknya kira-kira seperti apa? Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi, kalau ada konten-konten yang rekan-rekan lihat di platform Facebook maupun Instagram, sudah di-blur seperti ini, terus diberi label false information checked by independent fact checkers, sudah diperiksa oleh pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook, pesan dari kami adalah jangan disebarkan lagi. Masih banyak kami lihat konten-konten yang sudah dilabeli seperti ini, tetap saja penyebarannya itu masih tinggi, masih banyak yang membagikan. Kalau sudah diverifikasi salah, maka konten itu besar kemungkinan pasti memiliki elemen misinformasi. Nah, yang kedua adalah political and issues transparency. Nah, ini kami sekali lagi apresiasi rekan-rekan KPRI yang sudah membuat regulasi tentang iklan politik di media sosial. Kami rasa memang penting ada panduannya, dan yang terpenting adalah panduannya. Ini progresif, sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, transparansi iklan politik di Indonesia baru diluncurkan pada tahun ini. Memang ada keinginan dari kami untuk meluncurkan produk ini tahun lalu, di Biopress 2019. Tapi memang implementasinya luar biasa rumit. Jadi ada beberapa hal yang merubah persyaratan bagi masyarakat atau tim kandidat yang ingin beriklan politik di Facebook. Karena ada transparansi iklan politik ini. Yang pertama, masyarakat atau pengiklan diharuskan untuk melewati proses otorisasi iklan. Jadi proses otorisasi iklan itu adalah mengkonfirmasi identitas Anda. Jadi ada verifikasi identitas, dan juga menempatkan penafian atau disclaimer. Jadi nanti ada di bawah iklan tersebut, kata-kata didanai oleh atau disponsori oleh. Jadi ini saya rasa sangat-sangat penting. Jadi nanti iklan politik yang beredar di Facebook, bukan nanti, sekarang juga semuanya sudah harus memiliki penafian. Ada beberapa iklan yang masih beredar tanpa penafian, dan itu akan di-take down oleh sistem. Nanti si pengiklan akan diminta untuk memverifikasi ulang. Jadi ini yang pertama. Transparansi iklan politik mengharuskan pengiklan untuk melalui proses otorisasi iklan. Nah ini ada dua elemen, identitas dan penafian. Yang kedua, dikarenakan adanya proses atau produk transparansi iklan politik, maka diluncurkan juga yang namanya Pustaka Iklan Facebook. Nah ini adalah sebuah website yang bersifat publik, jadi kita semua di sini bisa mengakses website ini, tinggal internet search Facebook ad library, masuk, rekan-rekan sudah bisa melihat. Misalnya masukkan kata kunci Pilkada Kota Makassar. Nah itu sudah bisa terlihat siapa-siapa saja yang memasang iklan terkait dengan Pilkada di Kota Makassar. Nah tadi kita verifikasi identitas dan verifikasi penafian. Data tersebut dibuka di Pustaka Iklan ini. Jadi apa saja yang bisa rekan-rekan lihat melalui Pustaka Iklan. Yang pertama, siapa sih pengiklannya? Jadi ada alamatnya, ada emailnya, nah ini di layar mudah-mudahan terlihat, ada nomor teleponnya, ada websitenya, itu semua data yang sudah diverifikasi. Dan si pengiklan ini adalah yang ada datanya di penafian. Yang kedua, tentunya rekan-rekan bisa melihat aset iklannya seperti apa. Nah ini contoh seperti yang di layar, ada foto. Aset iklannya adalah berupa foto. Nah ini bisa terlihat di Pustaka Iklan. Yang ketiga, rekan-rekan bisa melihat berapa sih mereka bayar untuk iklan ini. Jadi itu ada ya di, oh ini tidak kelihatan kalau di layar, tapi rekan-rekan bisa melihat jumlah rupiah yang dibayar oleh si pengiklan terhadap iklan tersebut. Rekan-rekan juga bisa melihat siapa yang ditarget. Nah ini kalau di layar terlihat di mana, di mana, where this ad was shown. Jadi ada peta Amerika Serikat, itu ada gambaran di mana iklan tersebut ditarget. yang mengenai targeting juga ada umur, umur dan gender pengguna yang ditarget oleh si pengiklan tersebut. Jadi kalau contoh yang di layar ini, yang paling besar ditarget adalah perempuan berumur 18 sampai 24 tahun. Kita lihat grafik Ijotowska itu paling tinggi. Jadi ini adalah semua informasi yang rekan-rekan bisa dapatkan melalui Pustaka Iklan Facebook. Nah saat ini memang rekan-rekan di Parpo, rekan-rekan di Tim Paslon, sedang melakukan, banyak sekali yang sedang melakukan verifikasi. Jadi proses verifikasi identitas ini rekan-rekan bisa jalankan sekarang. Karena kalau misalnya menunggu sampai tanggal 22 November, yang pertama, kekawatan kami di sistem kami ngantri. yang kedua nanti kalau misalnya verifikasi itu memakan waktu lebih lama dari yang diprediksi. Jadi verifikasi itu biasanya 48 jam sampai paling maksimal harusnya selesai dalam 4 hari. Tapi sudah ada beberapa kasus yang lebih panjang. Karena misalnya identitasnya salah, tidak sesuai dengan namanya, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang mau beriklan, kami anjurkan melakukan verifikasi otorisasi iklan dari hari ini. Mungkin itu dua pilar yang paling utama, yang saya rasa sangat penting dalam persiapan BKD 2020. Jika rekan-rekan ada yang membutuhkan informasi lebih tentang iklan kampanye di media sosial, dan lain-lain, setelah ini saya akan kirimkan panduan buklet dari kami kepada rekan-rekan KPWRI yang nanti bisa dibagikan kepada rekan-rekan peserta. Nah, mungkin sebelum saya tutup, izin meminta bantuan. Meminta bantuan kepada rekan-rekan semua. Tentunya dengan 1 miliar konten di seluruh dunia yang masuk kepada platform kami setiap hari, dan peningkatan intensitas konten menjelang keadaan 2020, kami sudah bekerjasama dengan rekan-rekan bawah slum. Tapi tentunya tenaga kami ini juga masih terbatas. Dengan 270 pilkada yang akan dilaksungkan dalam satu hari, kami meminta juga bantuan dari rekan-rekan untuk aktif melaporkan postingan. Jika dilihat postingan tersebut menyalahi standar komunitas Facebook tidak layak ada di platform sosial media, kalau sudah berbawa ujaran kebencian, bullying, terorisme, ketelanjangan, dan lain-lain, itu mohon segera dilaporkan melalui aplikasi. Jadi tinggal cari titik 3 di aplikasi Facebook, baik di postingannya, maupun di komen juga bisa dilaporkan. Ini ada dua mitos yang mau saya klarifikasi. Yang pertama, pelaporan itu 100% dirahasiakan. Jadi jangan takut. Kemarin ada yang nanya ke saya, Mas, saya pengen melaporkan, tapi ngeri-ngeri juga ya, nanti kalau ketahuan, takutnya saya diintimidasi. Pelaporan di Facebook 100% dirahasiakan, jadi datanya dilindungi, tidak akan ketahuan. Kalau misalnya ada yang masih khawatir, jangan khawatir karena pelaporan kami 100% dirahasiakan. Yang kedua, tidak perlu melapor secara berombongan. Masih banyak sekali yang nanya ke saya, Mas, saya sudah ajak nih seluruh tim saya, 500 orang untuk melaporkan satu konten. Kok kontennya belum di-take down? Nah, lebih penting kualitas dari pelaporan daripada kuantitas. Jadi kalau ada kualitasnya dalam artian konteksnya lengkap, ini melanggarnya apa, linknya, link kepada kontennya, bukan screenshot yang lebih penting, tapi adalah linknya. Kalau screenshotnya ada, linknya nggak ada, kita juga susah nyari kontennya. Kalau kualitasnya, pelaporannya bagus, itu biasanya jauh lebih cepat. Bagi rekan-rekan yang masih penasaran, apa saja sih program-program Facebook, kita masuk ke website Facebook, kita disini, GPA, Government, Politics, and Advocacy. Ini ada one-stop shop ya, praktik-praktik terbaik, terutu selesai studi kasus, produk-produk terbaru, terhadapkan yang tergerak di bidang pemerintahan, politik, dan juga advokasi. Pak Wakarow dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga tidak terlalu banyak lewat waktunya, tapi mudah-mudahan informasi yang dibagikan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dibahas di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan-rekan KPWRI.